Punya sepatu kotor Ikutin gue Yo, gue udah nyampe Sekarang kita langsung masuk aja Hei, apa kabar Jati Yo, yo, welcome back to my vlog Jadi sekarang gue lagi di Brastore Brastore itu apa? Brastore ini tempat untuk treatment sepatu Oh iya, gue lupa kenalin Disini ada temen gue namanya Jati Gue Jati, halo Kayaknya kalau di Kota Malam gak enak ya pake logo ya Karena disini soalnya biasanya pake Aku Kamu ya gak? Boleh deh Oleh sekarang, khusus di vlog ini Bakalan pake Aku Kamu Karena kalau di Malam pake logo itu aneh Iya gak? Iya, bener Jadi Brastore ini udah berdiri mulai kapan? Brastore ini berdiri mulai dari 24 Juli tahun 2015 yang lalu 24 Juli berarti udah 1 tahun? Iya, kurang 1 tahun Oke, jadi sebenernya hari ini tuh aku Jadi aku hari ini mau ngasih tutorial, tutorial singkat aja ya Tentang fast cleaning Bisa kita mulai sekarang? Boleh Oke Kita mulai dari sepatu bahan yang pertama Jadi ini yang pertama kita punya, ini Adidas seri skateboarding ya Adi Ace Ini punya bahan sweat, jadi bahannya sepatu ini full sweat Cara membersihin bahan sweat itu yang pertama kita gak boleh basahin sweatnya ya Jadi sebisa mungkin sweat ini harus kita bersihin dalam keadaan tidak terlalu basah Jadi gak boleh basah-basah banget Karena kalau misalnya basah juga bisa merusak sweatnya sendiri nanti Berarti dia gak suka becek guys? Iya, bener pak Oke Suka becek, oke lanjut Terus yang kedua Kalau mau bersihin midsole nya, kalau midsole sih semua bahan sama aja ya Midsole yang di bawah ini ya? Jadi semua bahannya ini sama aja kalau midsole Jadi tinggal kita bersihin pakai sikat biasa juga gak masalah Kalau yang di atas dihancurkan untuk, kalau yang di bagian sweatnya ini dihancurkan untuk sikat yang lebih halus Jadi semacam daya premium beras gitu kalau misalnya disini Ini contohnya premium beras ya Mau ya sedikit halus lah Biasanya sikat-sikat kayak gini tuh bahan dasarnya dari kulit-kulit lembu Jadi yang lebih bagus Ya seperti kayak gini Ini premium juga nih ya? Ini premium juga sih Cuman ini lebih gampang kita dapetin di toko-toko seperti toko bahan-bahan kayak mau... Eh, software lah disini Nah, begitu-begitulah Terus Untuk bahan sweat lebih bagus memang di hadirkan seperti ini Karena biar tidak merusak bahannya sendiri Emang rentan sih bahan sweat ini ya? Iya Jadi harus hati-hati banget bersihinnya Iya bener Sekarang kita lanjut ke bahan sepatu yang kedua Pak, ya ini bahan sepatu yang kedua, ini bahannya apa nih? Ini bahan sepatu yang kedua kita punya ada fence, cap high, takayashi ini punya bahan dasar full liter Full liter Full liter itu ya kayak kulit-kulit orang Kulit orang? Bahan ya dong Pak Engga sih Ya kulit-kulit yang dipakai sepatu-sepatu biasa sih, biasanya orang-orang kantor Kulit buaya tadi ya? Kulit ular, kulit buaya darat Hahaha Oke lanjut Jadi bersihinnya pakai apa nih enak ya? Kalau kayak gini nih, lebih baik bersihnya kayak gimana? Kalau bahan sweat kayak.. eh bahan sweat Kalau bahan liter seperti ini, biasanya bersihinnya kita sih pakai sikat apapun bisa sih Kalau misalnya, tapi dianjurkan lagi jangan memakai sikat kasar ya Jangan-jangan terlalu kasar kayak sikat kamar mandi gitu Gak boleh Jadi pakai sikat-sikat yang biasa, mau pakai sikat gigi, mau sikat-sikat apapun bisa Cuman gak terlalu jangan pakai sikat kasar Terus lebih baik untuk semua bahan sepatu, jangan sampai ditekan ya Kalau kita mau membersihkan sepatu itu jangan sampai ditekan Karena bisa merosok pori-porinya sepatu nanti Berarti kalau bersihin sepatu itu harus pakai perasaan guys Iya bener Intinya itu Cuman kecewek doang pakai perasaan Sepatu juga harus pakai perasaan Untuk midsole-nya.. Sama ya? Iya, segala jenis sepatu kayaknya sama aja sih Kita mau pakai sikat apapun bisa, kalau midsole cenderung lebih gampang dibersihinnya Oke itu tadi untuk bahan letter atau kulit Sekarang lanjut ke bahan yang ketiga Oke lanjut ke bahan yang ketiga, ini apa nih? Kanvas nih kayaknya Ini kanvas authentic true white Authentic true white Bener-bener putih Bener-bener putih Jadi.. Bahannya kanvas Paling susah kalau misalnya kita bersihin dengan bahan-bahan seperti ini Apalagi putih ini pasti gampang banget Iya bener sih Kalau putih ini agak rentang ya Jadi kita bersihinnya harus pakai perasaan lagi Lebih pakai perasaan lagi Nah.. Lebih gitu ya Ya nggak gitu juga Nggak pasti bersihin lagi Kita sikatnya.. Yang bagian uppernya ini Atasnya ini, uppernya ini Kita pakai premium brush yang tadi Sama.. Sama kayak bahan sweat tadi Premium brush Ya pakai premium brush itu ya Gini Kita sikat atasnya Kita bersihin lagi Jadi.. Perlahan.. Jangan sampai basah juga Jangan sampai terlalu basah Jangan sampai terlalu basah Karena.. Iya.. Kalau bahan kanvas Hampir sama juga Perlakuannya seperti sweat Kalau sweat mungkin lebih lembut lagi Kalau kanvas agak Tengah-tengahnya lah Oke.. Gak perlu rombut-rombut amat Jadi.. Ibarat ceret itu.. Bisa.. Gimana ya.. Flexible lah Kalau misalnya bahan sweat gitu Oke.. Catut tuh.. Catut tuh.. Kita.. Mulai bersihin bagian atasnya dulu Kalau misalnya mau lebih detailnya lagi Nanti.. Lanjut aja Lanjut-lanjut Di video selanjutnya ya Oke.. Oke.. Lanjut ke sepatu berikutnya Ini ada dua sepatu dan dua bahan berbeda Dua bahan yang berbeda ya benar Tapi cara bersihnya hampir sama ya? Cara bersihnya kurang lebih hampir sama sih Jadi ini bahan apa nih kalau ini? Kalau yang ini, ini kita punya Adidas SL72 tipenya Yang di sini bahannya bahan parasut Jadi kayak seperti jaket-jaket yang buat jaket-jaket outdoor kayak gitu-gitulah Jadi kalau misalnya bahan-bahan yang seperti ini, kita bersihinnya Kita pakai sikat yang agak kasar sedikit gak apa-apa Jadi sikat gigi yang sikat gigi biasa kayak gitu gak apa-apa sih Jadi gak terlalu dihancurin untuk sikat yang halus kayak seperti yang sweat dan kanvas tadi ya Jadi lebih gampang untuk dibersihkan gitu kalau misalnya kena roda Terus yang kedua ini ada Nike Air Max 90 Ini semuanya full nobuck Nobuck itu gimana ya? Kayak bahannya kayak kulit gitu Tapi kulitnya ini lebih rentan terkelupas sih Jadi kalau misalnya kita salah nyuci atau apapun itu Ya bisa kayak terkelupas gitu kulit-kulitnya Jadi kita pakai premium brush yang tadi Premium brush yang tadi Jangan sampai basah Jangan sampai terlalu basah juga sama kayak yang lain Dan harus langsung dilap Harus langsung dilap Jangan sampai terlalu basah Ingat jangan sampai terlalu basah langsung dilap Langsung dikeringin Oh iya ini sedikit info buat semuanya Untuk semua bahan ya? Ya untuk semua bahan Jangan sampai langsung dijemur di bawah sinar matahari Karena bisa merusak sepatu Ya gitu Jadi warnanya cepat kudar Nah bener Oke sekarang kita akan kasih tutorial Cara ngebersihin salah satu bahan sepatu Yang pertama kita butuh air bersih Yang kedua baskom tempat air nanti kita buat nyuci Lalu ada dua premium brush di depan ini Lalu ada standard brush Ada dua sikat Sikat gigi Sikat gigi untuk yang bahan halus dan bahan kasar Kita punya ini cleaner Cleaner ini khusus untuk membersihkan sepatu Jadi bukan untuk yang lain Refresernya Refreser ini untuk finishing nanti Untuk membuat wangi sepatu itu nanti Kita pakai lap microfiber Microfiber ini lap yang khusus Jadi cepat untuk meresap airnya nanti Jadi tidak takut basah Yang kita akan coba bersihkan sekarang Ini sepatu berbahan dasar kanvas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!